Baik kita ke infrastruktur lainnya, pemirsa proyek jalan KPBU yang dilakukan dari Jalan Soekarno-Hatta hingga ke Jalan Alam Syaratu, Prawiran Negara hingga kini telah mencapai 80 persen. Ditargetkan sebelum arus mudik lebaran tahun ini, proyek jalan KPBU dapat segera selesai. Ditemui saat sedang memantau pelaksanaan proyek jalan KPBU di Simpang Macan Lindungan, PPK KPBU AP Sumsal Perwira Menggala hingga kini proyek jalan KPBU dari Soekarno-Hatta hingga Jalan Alam Syaratu, Prawiran Negara menyisakan pengerjaan kecil yaitu ada di pinggir-pinggir. Penyelesaiannya sendiri menurut Perwira bisa dilakukan sebelum arus mudik lebaran nanti, sehingga total pengerjaan sampai saat ini baru sekitar 80 persen. Progres secara keseluruhan sudah 81 persen, sesuai jadwal sampai tahun 2023 di bulan Agustus sudah akan kita selesaikan. Fokus ke depan itu tinggal pekerjaan bahu jalan, trotoar dan juga beberapa spot renase yang belum tersambung. Saat ini proses pengerjaan proyek jalan KPBU sendiri sedikit alami kendala, khususnya cuaca yang sering hujan, sehingga pekerja harus dapat menyiasati agar proyek tetap dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Firman Hidayat, Pau TV